Nah, kali ini kita akan bahas prediksi kincir tentang 5 hero match yang akan banyak dipilih dalam turnamen MPL season 10 nanti. So, welcome back with me, Papal! Turnamen MPL season 10 akan segera berlangsung Agustus 2022 ini. Nah, menuju dimulainya turnamen tersebut, banyak banget nih prediksi hero ataupun transfer antar pemain. Menariknya, terdapat beberapa hero yang diprediksi akan banyak dipilih dalam setiap pertandingan, khususnya hero match. Langsung aja kita bahas 5 hero match yang diprediksi kincir akan banyak dipilih saat MPL nanti. Hero yang pertama ada Yves. Yves merupakan salah satu hero match yang diprediksi akan selalu hadir pada MPL season 10 mendatang. Soalnya skill dan ultimate Yves yang sangat mendukung pada saat team fight sedang berlangsung. Nah, selain itu juga damage dan efek slow dari skill serta ultimate-nya sangatlah luar biasa nih teman-teman. Makanya hero yang satu ini bisa banget menjadi autopick pada banyak pertandingan di MPL season 10 nanti. Hero yang kedua ada Savier. Hero yang tergolong baru ini diprediksi memiliki potensi tinggi untuk selalu hadir di MPL season 10 nanti. Soalnya terdapat beberapa faktor yang bisa diandalkan dari hero match satu ini. Seperti skill dan ultimate-nya. Gak heran hero yang satu ini bakal jadi bahan incaran para pemain di Land of Dawn. Keunggulan yang terakhir nih, Savier punya ultimate yang berdamage sakit banget. Dan juga jarak ultimate yang sangat jauh. Jadi rasanya hal ini bakal jadi alasan yang memungkinkan Savier menjadi hero autopick di MPL season 10. Kita lanjut nih ke list yang ketiga ada Julian. Julian merupakan salah satu hero asasin match yang sangat berbahaya keberadaannya. Hero yang terbilang paling baru ini memiliki movement speed yang terbilang cukup baik. Selain itu, skill sama ultimate yang dimilikinya mendukung untuk melakukan solo kill ataupun teamfight. Nah gak kebayang sih kalau misalkan nih Julian bisa memegang beberapa item yang terbilang wajib banget saat gameplay sedang berlangsung. Kira-kira siapa aja nih yang bakal pick Julian di MPL season 10 nanti. Lanjut kita ke hero yang keempat. Ada Valentina. Hero match yang diprediksi akan selalu ada pada saat draft pick berlangsung yaitu Valentina. Hero yang terkenal dengan cara meniru ultimate lawan ini memang menjadi sosok yang selalu diwaspadai. Ketika kalian sudah mengambil ultimate lawan maka kalian harus memanfaatkan sebaik mungkin. Dan selain itu Valentina juga memiliki damage yang sakit banget dari skillnya. Jadi hero yang satu ini patut dipertimbangkan di MPL season 10 nanti. Nah kita masuk ke hero yang terakhir ada Cecilion. Terakhir datang dari hero match Mobile Legends yang harus mempunyai stack yang banyak agar bisa mengeluarkan damage yang sakit banget. Siapa lagi sih kalau yang gak tau kalau misalkan hero tersebut adalah Cecilion. Ada beberapa skill dan ultimate yang dimiliki Cecilion yang digunakan untuk bisa memenangkan teamfight yang tengah berlangsung. Dan alasan tersebut menjadi salah satu alasan yang cukup kuat untuk bisa mempick hero ini dalam MPL season 10 nanti. Nah gimana ya menurut kalian tentang prediksi kincir mengenai 5 hero match yang akan banyak dipick saat sesi draft pick di MPL season 10 nanti. Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar karena kita akan ketemu di video selanjutnya. Gue papaw, bye bye!